Pertikaian yang terjadi antara Hotman Paris dan Otto Hasibuan masih berlanjut. Mundurnya Hotman Paris dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, pun berbuntut panjang. Kali ini, Otto Hasibuan mengimbau Hotman Paris agar tak baper. Pasalnya dirinya merasa tidak pernah menyebut nama Hotman Paris sebagai pengacara yang ditudingnya selalu pamer harta. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, ini diketahui saling menyindir soal pamer kekayaan di media sosial. Bahkan, Hotman Paris sudah melayangkan surat pengunduran diri dari anggota Peradi. Kini, Otto merasa tidak pernah menyinggung nama Hotman Paris dalam setiap ucapannya. Itu perasaan dia kan, ujar Otto Hasibuan, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Lantas, Otto Hasibuan meminta Hotman Paris supaya tidak terbawa perasaan. Bagi Otto, apabila Hotman Paris tidak merasa bersalah maka tidak akan ada permasalahan. Ya jangan baper dong, ujar Otto dengan santai. Kalau dia nggak merasa bersalah kan nggak masalah, imbuhnya. Sementara itu, Hotman Paris kerap mengunggah video di sosial media dan menyebut nama Otto Hasibuan. Lagi-lagi, Otto Hasibuan menanggapi hal ini dengan santai. Bahkan, Hotman sempat menyebut Otto Hasibuan numpang tenar dengan adanya masalah ini. Pun Otto merasa tidak pernah numpang tenar dengan nama Hotman Paris. Lantaran, Otto merasa Hotman Paris yang memulai permasalahan ini.